Kalau misalnya pengalaman Bang Kiman nih setelah menjadi alumni di IPB khususnya di TMB apa itu Bang? Kecenderungannya ilmu-ilmu yang kita dapat kita bisa manfaatkan lah seperti itu Pelajaran apa nih yang bisa Bang Kiman dapetin dari TMB yang sangat relevan nih di dunia kerja? Saya kira ilmu di TMB sangat implementatif ya Bang Kiman bisa nggak ngasih informasi mengenai nih ke teman-teman semua atau Bang Bang atau alumni TMB yang sudah sukses nih di bidangnya Mas Nungasih? Makanya memang kita di alumni apa di reuni akbari nanti kita perlu untuk mengumpulkan semua stakeholder ya Termasuk alumni dan juga alumni kita yang berkipa di pemerintahan ya di bisnis ya atau misalnya di NGO atau di LSM ya Boleh nggak nih Bang diceritain awal mula terbentuknya Ika Meta sama seorang? Saya juga karena juga banyak kesibukan gitu ya tidak bisa juga terlalu optimal Tujuan didirikannya Ika Meta ini tuh sebenarnya? Bagaimana agar alumni ini ada tempat atau wadah untuk saling berjejaring kan gitu ya Mula-tul-umpa Terima kasih. Oke, kalau boleh tahu nih Bang Kiman, Bang Kiman ini TMB angkatan berapa? Saya sudah tua sebenarnya, saya angkatan 3-4 ya, adik-adik semua atau alumni semua ya, saya angkatan 3-4, zaman saya namanya dulu teknik pertanian ya, jadi memang sudah banyak bermetamropo saya ini, alumni gitu ya, jurusan kita lah, perodi kita. Oke, nah Bang Kiman ini menjadi narasumber kita pada hari ini nih, podcast kali ini, nah kita ini bakal ngobrol-ngobrol sama Bang Kiman seputar dunia pasca kampus nih, dan Bang Kiman juga jadi ketua IKMETA. Iya, KBKMETA, dan rencana kita kan, sebenarnya saya sudah lewat nih masa ininya nih, masa kepengurusannya ya, jadi sebenarnya kita sama adik-adik kemarin nih mau sekalian pergantian pengurus nanti ya, sekarang kita reuni akbar di Agustus ya kalau masalah ya, cuma kita lihatlah nanti seperti apa kesiapan penitiannya gitu ya. Oke, nah aku mau nanya-nanya nih ya, kalau misalnya pengalaman Bang Kiman nih setelah menjadi alumni di IPB khususnya di TMD tadi ya, Bang? Oh banyak ya, sekira kita menjadi alumni teknik, zaman saya dulu teknik pertanian ya, sebenarnya cukup banyak dari segi keilmuan ya, bekal yang kita bisa dapat gitu ya, saya kebetulan dulu ambil spesialisnya ke energi ya, energi khususnya di energi terbarukan ya, jadi saya dulu tamat tahun 2001, saya alhamdulillah cukup cepat saya lulus dulu, saya sempat bekerja di Koneba ya, konservasi energi abadi, jadi ilmu yang kita dapat waktu kuliah ya, saya masih ingat dulu itu ada dosen saya Pak Harman Satambunan ya, Pak Bu Endah sama Pak Kamarudin, cukup banyak kita dapat ilmu itu dan implementatif saya kira ya, saya dulu di BUMN tuh, di konservasi energi abadi ya, dan kecenderungannya ilmu-ilmu yang kita dapat kita bisa manfaatkan lah, seperti itu. Oke, nah Bang Cuman nih salah satu ngambil revisinya itu TET atau teknik energi terbarukan. Ya, betul. Oke, selanjutnya nih Bang, pelajaran apa nih yang bisa Bang Kiman dapetin dari TMB yang sangat relevan nih di dunia kerja? Hampir semuanya, kan saya juga sekarang kan sama teman-teman kita bikin usaha ya, jadi kita bikin pabrik al-sintan, pabrik cooling engine ya, sama kita juga ada dakara konstruksi ya, jadi dakara konstruksi, dakara energi, dakara al-sintan, itu ilmunya dapat semua gitu ya, kita dapat dulu gantek ya kan, kita dapat kekuatan bahan, kita dapat juga, kami juga ada main di IT ya, kita dapat komputer, yang jelas yang sangat saya sering implementasikan itu terkait dengan energi gitu ya, energi sama termodinamika dan pindah panas, kalau matematika saya kira kita juga cukup kuat kan, kita dapat pengantar matematika, kalkulus 1, kalkulus 2 kan, matematika teknik, matematika terapan, saya kira ilmu di TMB sangat implementatif ya, saya kira sangat banyak manfaatnya untuk kita di dunia kerja atau di dunia bisnis, kita kan juga dapat ekonomi teknik, ya kak, saya termasuk yang suka juga itu ekonomi teknik dulu. Oke, berarti Bang Kiman nih, wajah sukanya emang atau kuliah termodinamika, pindah panas, iya, karena emang kan kita ilmunya ke situ ya, anak teknik kan gitu ya. Oke, lanjutnya nih Bang, Bang Kiman bisa nggak ngasih informasi mengenai ini, ke teman-teman semua atau bang-bang atau aluni TMB yang sudah sukses nih di bidangnya masuk nggak sih? Saya kira cukup banyak ya, kalau misalnya kita lihat di pemerintahan, dirijen kita sekarang dari TMB, Pak Dr. Dadan Kusdiana ya, nanti sekali-sekali saya kira boleh diundang ya, ada juga misalnya Direktur Bioenergi itu Pak Edy, ya itu di pemerintahan ya, dan di bisnis saya kira banyak ya, banyak juga. Mungkin di dosen apalagi ya, aluni saya, salah satunya saya kira Pak Mas Niding ya, teman saya itu udah profesor ya, mungkin banyak lagi lah, nah di dosen angkatan saya mungkin hampir 15 atau hampir 20 orang ya, yang jadi dosen ya. Di bisnis juga saya kira cukup banyak ya, nanti, makanya memang kita di alumni, apa di reuni akbari nanti, kita perlu untuk mengumpulkan semua stakeholder ya, termasuk alumni, dan juga alumni kita yang berkipa di pemerintahan ya, di bisnis ya, atau misalnya di NGO atau di LSM ya. Ini saya kira perlu kita padukan gitu ya, untuk memperkuatlah ilmu keteknikan pertanian itu kan, sebenarnya rinyal ilmu kita itu kan yang paling sangat dirasakan di masyarakat itu kan terkait dengan misalnya Al-Sintan ya, Al-Di dan Mesin Pertanian. Tetapi sayangnya mungkin saat ini kalau yang setahu saya dirjennya bukan dari kita malah, saya kenal dirjennya ya, tapi bukan dari kita, Direktur Al-Sintannya juga bukan dari kita, iya kan, ini perlu mungkin apa istilahnya itu ya, alumni kita itu minimal memberikan peran lah kan gitu ya, kan kita juga ada per teta gitu loh ya, perhimpunan teknik pertanian, apa, perkumpulan ya, keteknikan pertanian ya, nggak salah ya Indonesia ya gitu ya, itu sama ada PII juga, kita kan ada BK teknik pertanian ya, itu saya kira perlu konsolidasi itu, biar kita lebih terasa manfaatnya gitu ya. Nanti aku nih masalah reuni akbar nih Pak, buat reuni akbar nih Bang, ini bakal diadainnya kapan, terus bakal diadainnya? Saya nggak tau nih ketua panitianya, memang kalau bisa sih lebih aktif lagi gitu loh ya, lebih aktif lagi, kalau masalah itu sekitar tanggal 19 Agustus ya, 19 Agustus, ini kan sudah mau bulan Juli ya, Juli-Agustus ya, dan sebenarnya persiapannya itu sebelum lebaran kemarin ya, sebelum puasa ya, saya sudah persampaikan ke panitia itu, kalau bisa lebih masyid lagi ya, lebih masyid lagi, karena sebenarnya alumni ini kan mungkin juga mereka sibuk ya, perlu misalnya dikontak satu-satu kan gitu ya, atau misalnya perlu kita buat misalnya event-event pendahuluan kan, seperti ini gitu loh ya, jadi misalnya undang lagi alumni lebih banyak gitu loh ya, jadi lebih banyak mereka berbicara kan gitu ya, misalnya mungkin bisa ada yang bisa disinergikan gitu loh ya, antara satu dengan yang lainnya gitu. Oke. Dan ini ya, dan ini aku ningung nih waktu di awal, Bang Cuhan kan jadi ketua IKAMETA nih, boleh nggak nih Bang diceritain, awal mula terbentuknya IKAMETA sama seorang? Sebenarnya dulu IKAMETA ini kan sudah cukup banyak ya, Abang ini sebenarnya periode kedua ini ya, tapi memang sayangnya, pas periode saya langsung COVID ya kan, jadi hampir banyak kegiatan, kan saya tuh kalau nggak salah, dan 2019 ya, 2019, 2020 COVID ya kan, 2021 juga belum, 22 juga belum stabil ya, harapannya 2023, masanya udah berakhir, saya juga, karena juga banyak kesibukan gitu ya, tidak bisa juga terlalu optimal, tapi beberapa misalnya, kegiatan-kegiatan di, apa, di jurusan, kita support gitu ya, sebagai alumni, dan ada beberapa kali kita lakukan misalnya, sharing dengan alumni kan gitu ya, rencananya makanya nih, puncaknya di tanggal 19 ini gitu ya, biar lebih, apa, muncul lagi lah, apa istilahnya nih, keinginan daripada alumni ini gitu ya, dan mungkin kita juga perlu, apa istilahnya itu ya, recharge lagi lah kan gitu ya, semangat-semangat para alumni ini, termasuk juga, adik-adik kelas kan gitu ya, oke, tadi kan udah ngomongin dari awal, Ika Meta terbentuk sampai setaran itu, kalau boleh tahu nih, tujuan didirikannya Ika Meta ini tuh, sebenarnya, sebenarnya kan tujuan utamanya kan, bagaimana, agar alumni ini, ada tempat atau wadah untuk, saling, berbagi jaring, apa, berjajaring kan gitu ya, misalnya connect, ada dot kan gitu ya, jadi, kan gini, di dunia kerja, atau di dunia profesional itu, atau di dunia karir itu kan, nggak mungkin bisa kita selesaikan sendiri kan gitu ya, jadi kita butuh sinergi, dan juga barangkali, kalau untuk ke kampus, juga perlu masukkan ya, ke prodi ya, atau misalnya ke jurusan, apa nih yang kekinian yang dibutuhkan oleh, misalnya dunia kerja, dunia profesional, atau dunia bisnis kan gitu ya, sehingga, di kampus itu, biar juga ada, benang merah gitu loh ya, ada, ada istilahnya, keterbaruan lah kan gitu ya, apa yang dicetak, atau diharapkan oleh, anggaplah dunia kerja, dunia bisnis, atau dunia birokrat kan gitu ya, itulah yang di, ini kan di kampus kan gitu ya, saya kira, makin sering misalnya, mengadakan pertemuan, harusnya, informasi-informasi, atau, apa istilahnya itu ya, kebutuhan kekinian itu, lebih cepat dapat gitu loh, sehingga, alumni kita, jangan-jangan misalnya, alumni kita itu, misalnya, menurut saya ya, misalnya kurang kemampuan, untuk membangun jaringan ya, kurang kemampuan, untuk menyampaikan pendapat ya, misalnya, soft skill-nya justru mungkin, yang harus dikuatkan gitu loh ya, karena, saya melihat misalnya nih, seperti, ya memang, saya nggak bisa kupungkiri juga ya, kan jaringan itu ya, atau kemampuan untuk menyampaikan ide, atau pendapat itu, itu perlu gitu loh ya, dan bagaimana membangun kursa kita itu gitu loh, sehingga misalnya, misalnya, di mana kampus, mendukung alumni-nya, begitu juga alumni bisa berperan untuk kampusnya, kan gitu ya, kita lihatlah kampus-kampus lain itu, peran alumni itu sangat besar, karena kita kan, aslinya dari satu keluarga, ya kan gitu loh, jadi untuk, sukses itu nggak bisa masing-masing gitu loh, ya gitu. Oh ya berarti, perjuangan itu ibaratnya, kayak menjembatani gitu ya Pak ya? Iya, menjembatani, dan habis itu, harusnya juga ada, sebuah proyek, atau kerjasama, yang bisa kita lakukan, kan misalnya, adik-adik itu kan, butuh tempat untuk magang, ya kan, atau misalnya, sebaliknya, dunia, alumni itu, ya kan, butuh ilmu-ilu terbaru, kan gitu ya, itu kan saling membutuhkan, gitu loh ya, jadi, pada saat itu, misalnya, tercipta dengan baik, ya kan, harusnya, ini kan bisa lebih, bagus, baik, bagi alumni-nya, atau bagi, proy-nya kan gitu ya, atau bagi, jurusannya lah, kan gitu ya, kira-kira. Oke, tadi aku, ini lah masalah soft skill, kita tadi, bingung ngomong masalah soft skill, kalau misalnya soft skill, yang dibutuhkan, buat dunia, apa nih, soft skill, yang dibutuhkan. Iya, saya kira saat ini kan, yang paling utama itu kan, bagaimana, membangun networking, ya kan, bagaimana istilahnya, bisa menyampaikan ide, ya, karena gini, saya kira baik di dunia bisnis, atau di dunia profesional, di dunia karir, kita kan butuh dua minimal ya, jadi kita harus adaptif, dan harus kreatif, itu, itu enggak bisa, seketika muncul itu, ya kan, itu butuh, misalnya, leadership skill, ya, itu perlu, ya, terus misalnya, apalagi itu misalnya, sekarang itu apalagi, di era digital, butuh kemampuan misalnya, data skill, kan gitu ya, kita harus bisa mencapture, apa sih kebutuhan market, gitu ya, kita harus bisa mencapture, apa kebutuhan dunia kerja, apa kebutuhan pemerintah, gitu loh ya, jadi, pada saat sebenarnya itu, kita bisa lebih up to date, harusnya kita bisa menempatkan, posisi-posisi tersebut, gitu loh, oke, misalnya, tadi balik lagi ke Ika Mekata, kalau di program kerja Ika Mekata sendiri nih, selama satu periode kebelakangan ini, udah ada apa aja di bawah brokernya? Iya, ini memang saya harus akui ya, di masa saya ini memang kurang ter, ini nih, kurang terprogram dengan bagus, makanya nih, saya memang satu, karena COVID ya, terus yang kedua, saya juga merasa, mungkin saya juga banyak kesibukan ya, makanya perlu mungkin kita nanti itu, alumni semua ya, yang mudah-mudah lah, saya kan udah cukup senior juga ini kan, kabila perlu, misalnya saya kan angkat 3-4, ya angkatan-angkatan 40 lah, kan gitu ya, jadi kita inilah, kita undang, dan nanti pasti peran-peran adik-adik semua gitu, dikencarkan lagi itu, apa namanya itu, berita gitu ya, atau kegiatan kita itu, biar para banyak datang gitu loh ya, kita nanti yang senior-senior kan, bisa support lah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau buat program kerja nih bak, yang emang menjadi andalan di Ika Mekata nih, program kerja akan? Sebenarnya gini, saya dulu ada beberapa ide, yang pertama sebenarnya, untuk meningkatkan, atau membangun jejaringan, kita butuh database, iya kan? Jadi, misalnya sekarang, saya misalnya dari kemarin mengimpikan, kalau kita profit, misalnya berapa persen sih, alumni kita itu yang bergerak, misalnya di pemerintah, ya, berapa persen yang di bisnis, iya kan? Berapa persen misalnya, yang di NGO ya, atau misalnya yang di akademik, dan di pemerintah itu kan bisa kita capture, misalnya di Pemda mana, terus misalnya di Dinas Pertanian, di Dinas Energi, kan gitu ya, nah itu kalau kita punya database itu kan enak gitu loh ya, tapi database yang benar-benar detail kita kuasai gitu loh ya, sebenarnya memang ada database di IPB, saya sendiri kan sebenarnya kan aktif juga di DPP HIPB gitu ya, sama di DPC Kota Bogor, sebetulnya Kota Bogor itu, ketuanya itu alumni kita juga, Bang Muzakir itu ya, saya sekjennya gitu loh ya, jadi sebenarnya, kita di luar IKMETA cukup aktif juga ya, dan saya juga wakitum di ABC, ABC ya, AIPB, itu juga kumpulan pengusaha-pengusaha alumni IPB kan gitu ya, tapi memang dalam tanda petik, agak kurang saya lihat nih alumni kita nih, jadi baik di DPP, baik di ABC, agak kurang, adalah 1, 2, 3 ya, akhirnya memang kita yang saling mengenalinya, yang berjajaring gitu loh, tapi yang lain ini kemana kan, ini memang ini yang, istilahnya perlu kita perkuat, perkuat atau dalami gitu ya, memang itu, satu memang saya priodisasi udah habis ya, yang kedua mungkin, saya juga mungkin gak cukup banyak waktu gitu ya, untuk meng-collect ini, tapi yang bisa saya lakukan misalnya dengan adik-adik IKMETA, kita selalu membangun komunikasi, dan selalu misalnya ketua-ketua IKMETA itu biasanya, kita panggil gitu ya, karena mungkin adik-adik inilah yang lebih banyak waktunya kan gitu ya, itu saya kira, apa namanya itu, yang harusnya kita butuhkan, baru yang kedua sebenarnya, yang saya harapkan itu sebenarnya kemarin itu, bagaimana kita misalnya ada semacam, apa istilahnya itu ya, bincang-bincang misalnya profesi lah gitu loh, bisa-bincang-bincang bisnis ya, bisa bincang-bincang misalnya profesi profesional gitu ya, atau misalnya bincang-bincang kita buat energi terbarukan, itu semuanya dulu sempat kita lakukan ya, tapi memang karena COVID-19 satu, terus yang kedua, memang agak kurang kita di sisi teknis gitu loh ya, dan saya dalam tanda petik juga, kayaknya IK Mita juga harus lebih aktif lagi nih ya, mungkin apakah kebanyakan dulu belajarnya gitu ya, saya nggak tahu nih, anak-anak sekarang mungkin terlalu yang belajar kali ya, kalau zaman abang dulu sih agak rajin ke alumni gitu ya, ini kadang-kadang harus kita yang, apa, panggil adik-adik kelasnya gitu ya, padahal sebenarnya kalau abang kan, saya kan punya dakara kopi di drama gitu, dekat kan gitu ya, yang dekat drama gak cantik gitu kan? Iya, drama gak cantik, jadi anytime sebenarnya kan bisa aja ke sana kan gitu ya, beberapa kali saya undang, tapi hanya sekedar itu gitu loh, jadi itu mungkin perlu kita galakkan lagi gitu, siapapun nanti ketua Eka Meta berikutnya gitu ya, dan sebenarnya yang terakhir itu, pernah saya utarakan juga, agar kita buat semacam, kita di DPP itu ada yang namanya mentoring leader, oh mentoring leader ya, abang juga mentor gitu loh, dan saya pernah mentor terbaik gitu, di mentoring leader, harusnya kita di KMETA, entah apalah namanya gitu ya, misalnya entah agriculture engineering apa gitu ya, itu bisa kita adopsi, karena ini sekarang misalnya nih, Pak Dadan sebagai dirijen di NRSDM, butuh mungkin berapa tahun lagi untuk menjadi dirijen alumni kita gitu loh, itu kalau gak ada semacam program, untuk istilahnya mengwujudkan ini, ya kan, itu mungkin pasti buku-buku lama lagi gitu loh ya, atau misalnya, bisa kita bilang lah, kita dulu misalnya, di DPP sendiri kan, rektor kita Pak Heri, kan, gak siapa generasi berikutnya, ini kan harus ada proses, apa istilahnya itu ya, mentoring untuk membuat ini lebih cepat, jadi konsepnya kita di mentoring itu kan, menghadirkan pemimpin, pemimpin yang hadirkan pemimpin, pengusaha menghadirkan pengusaha gitu ya, akademisi menghadirkan akademisi, profesional menghasilkan, menghadirkan, profesional gitu loh ya, itu bagus, saya dari awal, termasuk yang saya mendukung, dan itu kita, di DPP itu, jalan itu, dan hampir setiap tahun gitu ya, saya sendiri itu, hampir setiap tahun punya, ada adik mente kan, ya dan itu dari alumni kita, saya gak tahu nih apa yang kalian kerjakan, jalan ini gitu loh ya, tapi oke lah ya, apapun itu kita harus, saling mengisil lah gitu ya, saya pun mungkin juga banyak kekurangannya, kan gitu ya, sebagai ketua kametan gitu ya, makanya saya juga, emah, gak mau banyak mini, sebenarnya saya pengen siapalah tetua berikutnya gitu, kita dukung aja gitu loh ya, seperti itu, oke berarti mungkin nanti ditunggu ya Pak, buat anak-anak TMB nih, buat daftar di mentoring leader ya Pak, iya harus lagi aktif, bila perin kita buat gitu loh, kan alumni kita TMB ini kan, saya melihat ya, generasi 22 itu bagus-bagus loh, alumni kita, iya kan, tapi saya gak tahu kesini-kesini, sebenarnya angkatan kami juga banyak yang bagus-bagus, udah ada lah, seperti ada nanti abang, angkatan saya, abadroni angkat, dia juga udah, mulai posisi ke salon 2 lah ya, sekarang ke salon 3 gitu kan, di bisnis juga cukup banyak, dosen juga udah ada yang profesor, kan gitu ya, ada juga setahu saya, saya angkatan 35 si Yusuf ya, 35 atau 36, ya udah profesor, ya kan, tapi itu kan, kalau tidak dikonekkan dengan ada di kelas, itu kurang ini ya, daya nendangnya kan gitu ya, tapi kalau misalnya itu diklawasikan, sehingga ada profesor generasi, kan kadang-kadang, yang muda ini kan dia lebih termotivasi, kalau dia langsung berhubungan, misalnya safety lah, cita-citanya mau jadi apa? mau jadi pengusaha, mau jadi pengusaha, kan kan seberkawan dengan pengusaha, iya bener, iya kan? iya, supaya ada supportnya gitu Pak, supaya ada supportnya, dan supaya lebih cepat jalannya, jadi, nggak berliku-liku lagi nanti jalannya, karena sudah ada senior yang ngebimbing, eh kamu harus gini-gini gitu ya, itu sebenarnya dulu yang, kita harapkan gitu loh, tapi memang oke lah, kita dukung aja, siap get by kameta berikutnya, kita dukung aja biar dijalankan gitu ya, oke lah, nah Bang, selain organisasi nih Bang, ada nggak mene-mene yang dapat menyatukan nih, para alumni untuk bertemu kembali gitu? iya memang saya kira, ya momen yang paling, mungkin bisa sustain itu kan, harus semuanya saling membutuhkan gitu loh ya, satu, mungkin juga dari kametanya juga, apa, dari prodinya juga harus beri aktif gitu loh, jadi prodinya, ketua jurusannya juga harus lebih aktif juga, kan gitu ya, kami juga seperti itu sebenarnya, harus lebih aktif juga, harus saling mendukung gitu loh ya, misalnya kita buat lah, saya nggak tahu juga nih, bisa misalnya kita duduk bersama, kita sepakatin, kalender, temu, keluarga besar, misalnya IK Meta, di dalamnya itu ada prodi, ada TEP kan gitu ya, tapi kita buat kalender itu, kita duduk bersama gitu, itu memang, saya nggak tahu nih, saya juga mungkin juga, kurang ini ya, kurang, apakah itu mungkin dengan kesibukan gitu ya, tapi memang saya lihat, kalau ini kita bisa lakukan rutin minimal setahun, harusnya benefitnya pasti ada aja, ya kan, saling support lah gitu, oke, nah baik dari ke dunia pasca kampus nih Bang, ada nggak Bang tips and tricks buat teman-teman di sini nih ya, teman-teman yang anak-anak CMB gitu Pak, yang mau ke dunia pasca kampus, ada nggak tips-tipsnya gitu? iya memang, saya kira yang pertama kan, tipsnya itu kan harus putuskan mau jadi apa kan gitu ya, iya kan, terus yang kedua, saya kira optimalkan apa yang kita dapat di kampus, kan banyak yang udah kita dapat di sini, iya kan, itu optimalkan, nah jadi, mau kemana pun kita, optimalkan yang sudah kita dapat itu, harusnya mau di dunia profesional juga oke, iya kan, di dunia bisnis juga oke, di dunia akademik juga oke, iya kan, kalau di dunia akademik misalnya oke lanjut, S2, S3 kan gitu ya, terus yang ketiga saya kira, memang jangan berhenti belajar gitu, learning by doing ya, awal sendiri yang misalnya udah S3, kita harus terus belajar gitu loh kan, karena kalau kita berhenti, di dunia sana kan, apalagi sekarang di era distrupsi ini ya, kita diam, atau tidak misalnya melakukan kesalahan, orang lain yang berusaha untuk terus memperbaiki diri, kan gitu ya, jadi saya kira kita harus, terus berbuat gitu ya, terus memperbaiki diri, terus update kemampuan kan gitu ya, agar kita bisa sustain, atau tetap misalnya bisa memberikan, misalnya anggap lah kontribusi gitu ya, atau bisa berkarir dan bersaing, di era yang percayaan sangat ketat ini kan gitu ya, dan saya kira yang berikutnya, sebagai anak muda menurut saya, mau dimanapun nanti berkarir, coba pikirkan gitu loh ya, masa depan itu, menurut saya harus tertata gitu loh, jadi harus by design, apalagi kita sebagai orang yang terdik, jangan istilahnya mengalir aja gitu loh, harus by design, saya kira kita harus punya planning gitu ya, ada istilahnya itu PDCA misalnya, planning, istilahnya plan, do, check, action gitu loh, saya kira itu harus kita terapkan juga di dalam kehidupan kita ya, dan nanti mungkin juga saya kira, sebagai kita misalnya umat beragama, ya kalau saya sering sampaikan, ilmu Tuhan ilmu penutup, jadi apapun yang kita perbuat, mungkin hari ini, atau staskan saya kita belum bisa penuhin, ya kita harus berserah diri kepada yang di atas, dan kita terus meng-upget diri gitu loh ya, sekira harusnya kalau itu kita jalankan ya, minimal kita aman lah, sebagai manusia gitu ya, dan sekira di era sekarang ini kan memang, eranya era kompetisi juga gitu ya, jadi nggak bisa kita mentang-mentang misalnya alumni IPB, kita merasa hebat gitu ya, atau juga sekarang mungkin eranya juga era kolaborasi, nggak bisa juga kita main sendiri gitu loh ya, jadi jangan misalnya ala IP saya ini, atau saya alumni IPB, ya saya pasti akan hebat, nggak, nggak juga ya, jadi di situ saya bilang ya, saya sebenarnya termasuk orang yang senang organisasi gitu ya, di organisasi manapun saya ikutin, di kedaerahan saya juga, ada misalnya ketua persadansi regar gitu loh ya, di organisasi profesional, saya ketua umum atau chairman, Indonesian Life Security Assessment Network kan gitu ya, itu dia global networking, harus banyak memang kita ini kan, kita berbuat gitu ya, kami itu juga sebenarnya sebagian waktu kita, kita porsikan lah kan gitu ya, karena kita menganggap, ini rumah kita gitu loh, saya sebenarnya itu aja, apapun ceritanya kan saya lahir dari sini, gitu ya, jadi kita harus kembali ke rumah kita kan gitu ya, tapi memang barangkali kita memang harus duduk bersama gitu loh, untuk mencari format yang pas, bagi jurusan ya, bagi alumni, atau bagi adik-adik kelas, saya dulu, termasuk yang senang sebenarnya mencari adik kelas, boleh katakan 5 tahun ke atas saya sudah sekenal, 3-4 tahun ke bawah saya sudah sekenal, saya nggak tahu adik-adik sekarang nih, saya merasa, kok makin ke sini, kok makin kurang gitu ya, cobalah ya, padahal saya sebenarnya dekat nih, home base saya kan gitu ya, dan saya kira gini, nggak rugi juga gitu loh ya, karena gini, kadang-kadang kita juga nih, misalnya di dunia bisnis, atau kita yang sudah duluan berkarit, kadang-kadang, momen tertentu kita butuh adik kelas nih, kita butuh tim, siapa yang bisa kita ayat, kan harusnya yang kita kenal duluan, adik kelas kita kan gitu ya, jadi, kalau kalian misalnya, memperkenalkan diri ya, atau sering-sering muncul, itu minimal kita tahu gitu loh ya, kalau sekarang kita jadi rada-rada gelap juga kan gitu ya, siapa yang mau kita ini nih kan gitu ya, itu saya kira perlu gitu ya, jadi, tidak pintar itu wajib lah ya, tapi untuk tips sukses itu, masih banyak hal-hal yang harus kita butuhkan gitu ya, karena banyak penelitian, ternyata misalnya, kesuksesan itu bukan kepintaran satu-satunya kan gitu ya, leadership itu saya kira bertanya, terus on-bound networking itu, communication skill kan gitu ya, terus misalnya juga sekarang data skill itu, kita harus bisa membaca kejendungan, misalnya, anggap lah misalnya, pemerintah ke depan seperti apa, apalagi misalnya sekarang kita mau negara maju kan, katanya kan 13 tahun lagi kita mau jadi negara maju, kalian juga nanti misalnya, misalnya ada di area bonus demokrapi kan gitu ya, tapi mau jadi apa kita ini, kita kan kalau nggak bisa, mengoptimalkan, atau memanfaatkan keberadaan ini, bisa-bisa nanti kita menjadi orang yang kalah kan gitu ya, nah kita harus yang sukses lah ya, saya kira gitu. Oke, berarti itu suksesnya, bahwa Pinterest itu akan menjadi salah satu untuk sukses gitu ya Bang, tapi ada perlu skill-skill leadership, atau skill-skill lainnya yang perlu kita asah gitu ya Bang. Oke, nah cukup itu nih Bang, si podcast kita tahun ini, jadi teman-teman bisa ambil pelajarannya nih dari Bang Giman, buat gimana caranya bersubvive gitu kan dunia pas ke kampus gitu. Oke, makasih banyak Bang Giman udah berdatang di podcastnya. Apa nama podcastnya? Himatetox. Himatetox ya? Himatetox. Oh, Himatetox ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat, dan jangan lupa kita bangun IKMETA, dan usahakan dan maksimalkan untuk bisa berkontribusi di acara Reuni Akbar kita tanggal 19 Agustus 2023 ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan sukses, dan sama-sama kita support kepanitiaan yang sudah berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. WNKMETA, 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 WNKMETA. sub indo by broth3rmax